Halo para netizen, balik lagi di sang peramal, melihat dengan mata batin ya hari ini saya memenrawang ayah Vanessa Angel ajukan haasuh gala nah kenapa? padahal haasuh gala ini sudah jatuh di tangan ayahnya bibit oke hal ini membuat kisruh nah kenapa seperti itu? mari kita lihat nah ayah Vanessa Angel ajukan juga untuk bisa mengasuh Dallas Sky nah apa yang sebenarnya terjadi? mari kita lihat kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah 10 of cups nah kita lihat disini ada keluarga yang sangat bahagia dan ada 10 cups yang berbentuk seperti pelangi papanya Vanessa Angel ini, papa Dodi, menginginkan yang terbaik buat gala nah tidak ada bermaksud apa-apa dia hanya menginginkan hal yang terbaik buat gala begitu juga papanya bibit nah kita buka lagi kartu yang kedua yang keluar adalah 7 of swords nah kita lihat disini ada pria yang mengangkat 5 buah pedang dan meninggalkan 2 pedang di belakangnya nah saya melihat dengan mata batin saya nantinya hak asu ini akan didapatkan oleh orang tuanya bibi keluarganya bibi karena kita tahu papanya Vanessa ini seorang karyawan dan papanya bibi ini seorang pengusaha dan seorang pengusaha lebih banyak waktunya lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya ke galas kan begitu juga adik-adiknya bibi ini ikut membantu membesarkan galas kai kita buka lagi kartu ketiga yang keluar adalah S of pentacle nah kita lihat disini ada koin yang keluar dari langit nah saya melihat dengan mata batin saya nah memang ada satu hal yang membuat papanya Vanessa ini mengajukan ke pengadilan untuk asu galas kai ada satu hal salah satunya karena materi nah kita lihat disini ada koin yang keluar dari langit nah kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya oke bagaimana sosok keluarganya bibi ke galas kai kartu ke tempat yang keluar adalah temperance nah kita lihat disini ada malekat yang bersayap kemudian malekat ini menuangkan air dari satu kaps ke kaps lainnya dan di belakang malekat ini ada matahari yang sangat indah nah saya melihat dengan mata batin saya keluarganya bibi ini benar-benar sayangnya tulus ke galas kai dan masa depan galas kai juga akan sangat cerah bila bersama dengan keluarganya bibi ini kita buka lagi kartu kelima yang keluar adalah nah kita lihat disini ada pria yang meninggalkan 8 buah kaps di belakangnya nah saya melihat dengan mata batin saya meskipun keluarganya bibi ini belum bisa kehilangan anaknya bibi dan Vanessa belum bisa melupakan hal itu tapi mereka mencoba untuk bangkit karena masih ada galah yang bisa menjadi masa depan yang masa depannya selalu diharapkan Vanessa dan bibi menjadi masa depan yang terbaik kita buka lagi kartu ke enam yang keluar adalah the tower nah kita lihat disini ada raja dan ratu yang tersampar petir dan towernya hancur nah saya melihat dengan mata batin saya ke depannya ini akan menjadi kisruh antara haasugala ini akan menjadi kisruh tapi yang memenangkannya tetap orang tuanya bibi kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya bagaimana sosok pak dodi ini papa dodi papanya Vanessa ke galas kai kartu ketujuh yang keluar adalah two of pentacle nah kita lihat disini ada pria yang sedang menyeimbangkan koin dan di belakangnya ada gelombang air laut nah saya melihat dengan mata batin saya ada hal materi yang membuat kisruh ini terjadi haasugala jatuh ke tangan siapa nah kita buka lagi kartu ke delapan yang keluar adalah four of pentacle nah kita lihat disini ada seseorang yang memegang erat koin-koinnya di tangan papanya Vanessa Angel ini tidak mau kerja keras Vanessa Angel yang dia ikut juga berjuang di dalamnya jatuh ke tangan orang oke makanya dia juga sekuat tenaga agar haasugala ini jatuh kepadanya kita buka lagi kartu terakhir yang keluar adalah seven of cups nah kita lihat disini ada seorang yang mengharapkan banyak keras di langit nah saya melihat dengan mata batin saya ada campur tangan papanya Vanessa Angel dengan kesuksesan yang digapai oleh Vanessa sekarang makanya papanya juga sangat memperjuangkan haasugala ini oke dan kali ini akan menjadi kisruh tentang haasugala ini akan menjadi kisruh tapi haasugala ini akan didapatkan oleh keluarganya bibi karena keluarga bibi ini sangat tulus punya galas kai dan adik-adik bibi juga sangat dekat dengan galas kai ini meskipun saat ini masih merasa kehilangan keluarga bibi masih sangat merasa kehilangan nah kenapa hal ini terjadi ada hal materi yang membuat hal ini terjadi ada masalah materi oke karena papanya Vanessa juga berhak atas pengasuhan galas kai dan kali ini juga nanti akan selesai ya akan selesai dan haasugala akan jatuh ke papanya bibi dan papanya Vanessa ini juga akan bisa bertemu dengan bebas dengan galas kai meskipun kedepannya akan ada kisruh tapi mereka akan berbangun nah itu saja semoga galas kai menjadi anak yang proses dan mendoakan orang tuanya dan bisa dibanggakan oleh kaki-kaki nah itu saja sampai ketemu lagi di sang pramal melihat dengan mata batin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati